Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan vlog Kreativo Kali ini kita sedang ada di Taman Nasional Baluran Tepatnya ada di Situ Bondo Taman Nasional Baluran ini juga biasa disebut sebagai Afrika Van Jawa Di dalamnya terdapat savana big all Sampai lebatnya hutan hijau Evergreen Forest Dan juga keindahan laut di Bama Oke Kita kali ini sudah ada di parkirannya Ini adalah denah lokasi Taman Nasional Baluran Jadi disini dilarang mengoperasikan drone Wah Jadi dronenya hari ini disimpan ya disini ya Takutnya kalau drone masuk ke Taman Nasional ini kan Ya melihat dimana tempat-tempat Ataupun juga posisi dari binatang-binatangnya Nantinya kalau disalahkan Disalah artikan Disalah gunakan kan berbahaya Jadi tidak boleh loh Kalau ngedron-ngedron Juga takutnya kalau ada binatang-binatang yang terbang Wah kayak cicak Wih cicaknya tidak terbang Mungkin ada elang Ataupun juga yang lainnya Jadi untuk mengakses menuju ke savana big all ini Kita harus naik kendaraan Super duper tradisional Tidak tradisional banget ya Ini kendaraannya kalau kita lihat Kemungkinan tahun 90-an Savananya big all ya Big all Jangan salah nanti jadinya savana big all Tidak boleh ya Oke masuk ke dalam Apa ini? Kedalam kendaraan Wih rame ternyata kendaraannya Ini karena ikut Ekspedisi Ekspedisi bareng-bareng Ini mohon maaf Karena layarnya juga cukup-cukup bersih ya Jadinya Wih mogok Ada insiden mogok Jadi layarnya ini sebenarnya Ada kaca ya Kacanya Agak berdebu Jadinya Agak mengganggu Untuk pemandangannya Tapi gak apa-apa Ini kita Shoot dulu Sebentar Untuk Perjalanannya Seperti apa Jadi ini kayak Melihat Keindahan dari Hijaunya Hutan Ini hutannya selalu hijau ya Jadi dia memang Dibuat seperti Savana Yang ada di Afrika Ini masih perjalanannya Ini kita ada di Evergreen Forestnya ya Oke Kita jalan dulu Perkiraan untuk Akses jalannya ini Sekitar 30 menit Jadi Agak lama Tak potong aja ya Ini ya Aku dulu pernah Lewat sini Karena dulu aku Menuju ke Ijen Dari Banyuwangi Juga lewat Daerah sini ya Tapi agak beda Jalur yang beda Sama Memang daerah sini tuh Hijau banget ya Dari sini Sangat-sangat hijau Dan masih terjaga Dari zaman dulu Sampai sekarang Ternyata juga masih hijau ya Masih sama Kondisinya Jalannya juga Tetap sama Tidak ada penambahan Luas gitu loh Tidak ada Tapi ini beda Kalau ini kan dari situ Bondonya Kalau yang aku kemarin Dari Banyuwangi Menuju ke Bondowoso Untuk menuju ke Ijennya Oke Kita santai-santai dulu ya Menikmati perjalanan Jadi kanan-kirinya Memang hutan semua Di sini Ini kalau malam Gak berani ya Lewat sini sendiri Apalagi naik sepeda motor Agak riskan juga Nanti kalau tiba-tiba ada Kucing lewat Itu kan bingung nanti ya Kucingnya yang besar Harimau gitu Wah Berbahaya sekali jadinya Setelah Sekitar 30 menit Kita akan Menuju Ke Savananya Ini dia penampakannya loh Sepi ya Wah ya sepi Kalau gak ada rombongan-rombongan Kayak gini ya sepi Kalau di sini Kalau rame Di mal Kita di sini Jalan-jalannya itu Lebih ke arah Wisata alam Mengenal lebih jauh Ada apa aja sih Di Savana ini Ini ada tulisan Tulisannya apa ini Dilarang memberi makan Tidak boleh memberi makan Ini termasuk ke orangnya juga Atau hanya kesatwanya Wah itu dibuka dulu itu Selebarannya Bukan selebarannya Sepanduknya Buat Background foto-foto Nah itu Nah itu di sana Ada gunung baluran Gunung balurannya Backgroundnya itu di situ loh Ini kalau foto-foto ya di sini Sini foto sama tengkurap gitu ya Bagus di sini Wah duduk-duduk Apa lompat gitu Bagus ini Ini mataharinya juga Masih malu-malu Wih ada tangan ini Wih ada tangannya muncul lagi Nggak Nggak ini apa itu Nggak kerasa Nggak kerasa Waktu ngerekam Ternyata tangannya muncul Wah masih asli banget ya Di sini ya Jauh dari Campur tangan manusia Kalau manusia banyak yang campur tangan Di sini pastinya Akan Ada perumahan Di sebelah sana ya Wah kalau ada perumahan Di sini enak juga ya Langsung melihat Savananya Wah ini dia Ini kayak ada batas-batas Ini batas apa ini Oh Untuk spot fotonya lor Ternyata lor Jadi jangan masuk-masuk Jadi di sini itu memang Di wisata baluran itu Yang diperbolehkan itu Di Savanapekol Sama di Bamanya Selain itu sebenarnya banyak sih Ada banyak tempat Tapi nggak boleh Nggak boleh diakses Kenapa? Karena di sana itu Ya tempatnya hewan Ini sebenarnya Kita bisa lihat Hewan-hewan Kayak apa aja ya Di sini itu Hewannya itu Rusa Kerbol Dan juga ular Wah Karena itu di sini Nggak boleh Untuk Piknik Biasanya kan kalau Jalan-jalan Ketempat yang rindang Ini pada bawah Tiker gitu ya Jadi nggak boleh Jadi memang di sini Dipakai buat foto-foto aja Foto-foto Sama Melihat Ada apa aja di sini Melihat hewan Tapi dari kejauhan Kalau dekat ya Kita yang lari ya Wah ini kendaraannya Masih bisa jalan Itu luar biasa ini Bendaraan tahun 90-an Depan ini Expans Lebih Lama lagi Jadi di sini memang Wisatanya itu Wisata benar-benar Yang kembali ke alam Wah Sejuk banget di sini Hawanya sejuk Nggak usah pakai AC Di sini ya Itu pondok apa itu? Kantor Kantor apa? Kantornya Oh ini Bapak E Ngasih tahu Di sana loh monyetnya Wah ini ternyata monyetnya Halo monyet Monyet Oh itu ada monyetnya Di sini sebenarnya banyak ya Untuk Hewan-hewannya itu Tapi kita tidak Pas tidak ketemu aja Gitu loh Kalau pas ketemu ya Itu rezeki Berarti tadi kita ketemu Sama monyet Monyet aja Yang lainnya ada Ketemu sama apa? Oh Bandeng Banteng Banteng sama Rusada Itu di tengah Tapi nggak kelihatan Dari sini ya Ini terlalu jauh Soalnya Kalau dia mendekat Kita yang menjauh Karena memang ya Ini kan Habitat mereka Jadi mereka itu Dilepas di sini Agar Berasa seperti hidup Di alam liar gitu Ini beda dengan yang Di taman safari itu ya Kalau taman safari itu kan Sudah di Plot Jadi misal ini Wilayahnya Afrika Wilayahnya Asia Wilayahnya Australia Kalau di sini ya Udah Misal di sini Dilepas semua gitu Nggak tahu nantinya Kalau misal Ada Rusa Terus ada banteng Ketemu itu gimana? Apa mereka sering memberi salam? Atau malah saling memakan? Oh nggak tahu juga ya Kalau di sini kan tempatnya luas Tentunya Juga Ya hukum alam ya Kalau udah gitu ya Kan petugas juga nggak mungkin Buat ngecek Satu persatu Jadinya Wah ini Suasananya itu Bener-bener Sejuk banget ya Nah ini Dimana ini? Oh ini Savana Backallnya Dan tadi apa? Ya Savana juga Ternyata ya Ini Savana Backallnya lor Ternyata lor Jadi tadi itu Savana juga Tapi belum nyampe Ke Savana Ke Savana Backallnya Kalau backgroundnya sama ya Gunung Baluran Tetap sama Jadi di sini Kondisinya tuh Aku nggak ikut Gitu lah ya Aku nitip kamera Ke istri Ini istri yang Jalan sama Tantornya Jadi Melihat ini Besok kapan-kapan Kita jalan sendiri Kesana sendiri Oke Sayangin Nggak boleh Bawa drone Tepan ya Jalannya itu asik ya Jalannya Jalannya kecil Tapi rapi Kecil tapi bersih Gitu lor ya Kan banyak Jalan di Dekat rumahku tuh besar Tapi lubangnya juga Mengikuti Sama-sama besar Wah Ini suasananya Asik banget ini Bes ini Wajib Wajib banget Didatangi lor ya Oke lanjut Kita akan menuju Ke pemberhentian Yang kedua Ini sudah sampai Ini ada Di Pantai Bama Tapi karena Videonya sudah Cukup lama ya Sudah masuk 10 menit Jadi untuk Pantai Bama Kita akan masukkan Ke video kita Yang selanjutnya Biar ada part-partnya Biar lebih Semangat ya Biar lebih penasaran juga Oke lor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap ikuti Perjalanan kita Di Kreativo Vlog